Pertanyaannya berkaitan dengan acara perayaan maulid begitu? Iya. Yang perlu ditanyakan justru kepada orang-orang yang mengadakan perayaan itu Apakah Nabi Muhammad SAW itu pernah mengadakan yang demikian? Jadi yang ditanyakan kepada mereka Apakah Nabi pernah melakukan demikian? Yang kedua, apakah sahabat pernah melakukan demikian? Orang yang paling cinta kepada Rasulullah SAW adalah para sahabat R.A. Orang yang paling cinta Gak ada satupun riwayat menyebutkan Bahwa Nabi selama 23 tahun Nabi berda'wah Nabi pun mengadakan perayaan Maulid Untuk mengingat atau untuk sarana da'wah Agar orang-orang kafir masuk Islam Gak pernah ada Dan gak mungkin Nabi lupa Kalau memang itu adalah kebaikan Yang mengajak orang untuk ke sorga Gak mungkin Nabi gak lakukan Kenapa? Agama Islam sudah sempurna Allah berfirman Dalam surah Al-Ma'idah ayat 3 Al-Yawma akmaltu lakum dinakum Wa akmamtu alaikum ni'mati Wa raditu lakumun islam adina Pada hari ini Aku telah sempurnakan bagimu agamamu Aku telah cukupan ni'matku atasmu Dan aku lida Islam jadi agama bagimu Islam sudah sempurna Apa yang membawa manusia ke sorga Nabi sudah jelaskan Yang membawa ke neraka Nabi sudah jelaskan Seperti yang disebutkan dalam hadith Abu Dhar Yang diruatkan oleh Imam Taburan Dalam Mu'jamul Kabir Nabi bersabda Mabakya syai'un yuqaribu minal jannati Wayuba'ibu minal nar Illa waqadbu yina lakum Tidak tersisa sedikitpun Dari agama Islam ini Apa saja yang membawa kalian ke sorga Sudah dijelaskan Dan apa saja yang membawa kalian ke neraka Sudah dijelaskan Lengkap sudah semuanya Tidak mungkin ada kebaikan Yang Nabi lupa menyampaikan kepada umat Tidak mungkin Semua kebaikan Semua ketaatan Nabi sudah ajarkan Yang membawa manusia ke sorga Kalau seandainya Maulid ini memang baik Mendekatkan diri kepada Allah Sebagai bentuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW Sebagai juga ganjaran atau pahala Mesti Nabi sudah apa? Sudah jelaskan Tidak mungkin Nabi tidak jelaskan Tidak ada satu pun riwayat 23 tahun Nabi berda'wah Tidak ada riwayat Menyebutkan Nabi Pernah mengadakan perayaan Maulid tidak pernah Yang kedua Sahabat Orang yang paling cinta Tidak ada manusia yang paling cinta kepada Nabi Yang pertama kali Yang paling sangat cinta Ya sahabat Kemudian baru nanti orang-orang Yang sudah Mereka membela Nabi Setelah Dengan apa? Dengan hartanya Dengan dirinya Siap mereka untuk mati Demi Rasulullah SAW Para sahabat Betul-betul membela Nabi Tapi tidak pernah Sahabat mengadakan Perayaan Maulid Ketika Khalifah Al-Rashid Abu Bakara Siddiq Tidak ada Selama dua tahun Kemudian setelah itu Umar Al-Khattab Radiyallahu'an Khalifat Al-Rashid Tidak pernah ada Setelah itu Masa mereka tidak cinta Sama Nabi Mereka adalah orang yang paling cinta Tapi tidak pernah ada Semua baca Dan semua kitab Yang berkaitan tentang Sirah Nabi Tidak pernah ada Atau sejarah Khalifah Al-Rashid Tidak pernah ada itu Mereka mengadakan Acara Maulid Perayaan Maulid Nabi Setelah itu Dilanjutkan oleh Para Tabi'in Tabi'u'l-Tabi'in Dilanjutkan oleh Para Imam yang empat Imam Hanafi Maliki Syafi'i Hanbali Rahimahumullah Tidak pernah mereka mengadakan Mereka mengadakan Mereka mengadakan Tidak ada Di kitab Al-Um Atau Ar-Risalah Atau Mustad Imam Syafi'i Atau yang lain Tidak pernah ada Atau di kitab-kitab Muatta Imam Malik Atau yang lain Tidak pernah ada Apa mereka tidak cinta Sama Nabi Mereka semua cinta Sama Nabi Berarti ini apa Tidak pernah dia lakukan Berarti perbuatan apa Yang mereka lakukan ini Muhtad Sesuatu yang baru Dalam agama Yang tidak ada Contoh Rasulullah Kalau yang muhtad Berarti Sesuatu Yang beda Kita tidak melakukan Maulid Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Memang tidak ada Dalam Al-Quran Ya ayyuhalladhina Amanu bikin maulid Tidak ada Dan juga Tidak ada Dalam hadis Tapi kok Kenapa Sebagai ulama Membolehkan Ada yang membolehkan Maulid Ada yang tidak membolehkan Dan dua-duanya Benar Kita tidak bisa Salahkan Yang tidak membolehkan Punya dasar Mohon maaf Saya ikut Ayat yang jelas Kalau tidak ada Ayat yang jelas Yang menunjukkan Boleh maulid Saya tidak mau ikut maulid Ya terserah Tapi Jangan Salahin orang Yang bunyi dasar Hadis Rasulullah Ketika suka Buasa Halis Ditanya Ya Rasulullah Kenapa Suka Buasa Halis 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 Rasulullah Maksudnya Aku lahir Halis 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 Maksudnya Apa Apa tujuan Rasulullah Sebutkan Aku lahir Halis 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 Rasul Menikatkan Ibadah Buasa Dengan Hari Kelahirannya Padahal Buasa itu Ibadah Berarti Kalau ada Yang Buasa Hadis Senin Boleh Enggak Boleh Ditanya Ya Rasulullah Kenapa Buasa Hari Senin Kerana Hari Kelahiran Rasulullah Rasulullah Oh Berarti Boleh Enggak Saya Buasa Hari Kelahiranku Boleh Enggak Ya Boleh Oh Ada Bila Enggak Boleh Itu Rasulullah S.A.W. Tolong Jelaskan Kalau memang Hadis Senin Rasul Buasa Hadis Senin Karena Ini Rasul Lahir Hadis Senin Dan Ini Hukum Khusus Untuk Rasul Harus Ada Dalil Atau Hadis Yang Katakan Ini Khusus Hanya Berlaku Untuk Rasul S.A.W. Kalau Tidak Ada Hadis Yang Khususus Yang Menjelaskan Ini Hanya Untuk Rasul Allah Berhenti Bebas Bukti Bebas Rasul Allah Sendiri Menyuruh Kita Buasa Senin Kamis Dan Rasul S.A.W. Suka Buasa Senin Kamis Alas Saniya Karena Hari Lahir Isnin Dan Hari Senin Dan Kamis Hari Dinaikan Amalan Ibadah Kita Kepada Allah S.W.T. Tapi Kalau Saya Lahir Hari Selasa Saya Mau Buasa Hari Selasa Kenapa Mubuasa Hari Selasa Mensyukuri Allah Saya Ingin Bersyukur Pada Allah S.W.T. Salah Bidah Sesat Masuk Neraka Madun Ribut Ribut Ngulang Tahuni Kanjeng Nabi Boleh Tidak Itu kan Pertanyaan Ngulang Tahuni Kanjeng Nabi Boleh Tidak Jangan Jenengan Yang Jawab Jenengan Bukan Ulama Dan Jangan Ulama Yang Menjawab Kalau Nabi Sudah Menjawab Kalau Nabi Sudah Menjawab Kenapa Rasulullah S.W.T. Puasa Di hari Senin Maka Biarlah Kanjeng Nabi Yang Menjawab Jangan Saya Jangan Jenengan Dalam Hadith Yang Diruatkan Oleh Imam Muslim Dan Imam Yang Lain Hadith Yang Suhih Suatu Ketika Kanjeng Nabi Muhammad Ditanya Oleh Para Sahabat Kenapa Puasa Hari Senin Kenapa Puasa Hari Senin Harapannya Itu Mendapatkan Jawaban Ya Biar Nanti Dapat Istana Di Surga Kan Rasul Biasanya Ngasih Ngasih Pahala Atas Amal Soleh Ya Kan Kalau Kamu Amal Ini Nanti Dapat Pahala Ini Kamu Amal Ini Dapat Pahala Ini Sehubungan Dengan Puasa Hari Senin Kanjeng Nabi Muhammad S.A.W. Ditanya Kenapa Engkau Puasa Hari Senin Wahyu Rasulullah S.A.W. Maka Beliau Menjawab Fihi Wulidtu Wafihi Unzila Di Hari Itu Aku Lahir Dilahirkan Dan Di Hari Itu Aku Menerima Wah Wahyu Jadi Hari Lahirnya Dan Hari Menerima Wahyu Artinya Alasan Baginda Muhammad S.A.W. Yang Termaktub Ini Yang Tampak Jelas Niatan Puasanya Hari Senin Itu Bukan Untuk Untuk Mendapatkan Pahala Pahala Yang Besar Seperti Misalnya Umatnya Diajari Niat Bukan Untuk Mendapatkan Pahala Pahala Yang Besar Tapi Umatnya Diajari Untuk Puasa Hari Senin Itu Niatnya Memuliakan Kanjeng Nabi Muhammad S.A.W. Puasa Itu Niatnya Memuliakan Kanjeng Nabi Karena Memuliakan Hari Kelahiran Nabi Muhammad S.A.W. Sehingga Kalau ada Orang Puasa Hari Senin Jawabannya Cuma Mau ikut Sunnah Itu Aneh Lawang Nabi Aja Mengatakan Itu Hari Kelahiranku Makanya Kalau Anda Puasa Hari Senin Harus Ada Takzim Di Hati Ini Hari Kelahiran Nabi Muhammad S.A.W. Saya Mau Puasa Ini Hari Kelahirannya Rasulullah Saya Mau Puasa Jadi Jangan Bilang Kenapa Kamu Puasa Hari Senin Ikut Sunnah Itu Nanti Jadinya Biasa Biasa Saja Niatnya Kurang Mantap Kenapa Kamu Puasa Hari Senin Ngulang Tahuni Kanjeng Nabi Muhammad S.A.W. Nabi Ngulang Tahuni Bukan Setahun Sekali Seminggu Sekali Ulang Hari Jadi Kalau Orang Jawa Bilang Wetonnya Ya Wetonnya Itu Rasulullah Puasanya Tiap Hari Senin Puasa Tiap Hari Hari Senin Berdasarkan Hajit Ini Maka Kalau Kita Memuliakan Hari Kelahiran Rasulullah S.A.W. Boleh Bahkan Diperintahkan Boleh Dan Bahkan Diperintahkan Maka Diambil Tias Dari Sini Bulan Kelahirannya Pun Kita Muliakan Itu Suatu Hal Yang Luar Biasa Kalau Hari Lahirnya Dimuliakan Maka Bulan Kelahirannya Hendaknya Dimuliakan Ada Rasa Senang Dengan Bulan Kelahiran Nabi Muhammad Mungkin Timbul Pertanyaan Bukankah Kanjeng Nabi S.A.W. Puasa Rasulullah Puasa Nah Kalau Anda Justru Baca Maulid Makan Makan Ya Solawatan Terus Makan Makan Bukannya Buat Puasa Puasanya Itu Hari Senin Puasanya Itu Hari Senin Nah Kalau Kita Peringati Maulid Nabi Hari Selasa Ya Peringati Maulid Tapi Hari Hari Selasa Di bulan Rabu Awal Kita Niat Pengen Memperingati Hari Hari Menjelang Lahirnya Rasulullah Atau Hari Hari Setelah Lahirnya Rasulullah Artinya Satu Bulan Penuh Maka Disitu Tidak Ada Contohnya Itibaknya Poso Seloso Kan Tidak Ada Tidak Contoh Puasa Selasa Maka Ketika Diluar Hari Senin Di luar Hari Senin Maka Disitu Kalau Kita Sedekah Kemudian Kita Apa Namanya Dengan Ibadah Ibadah Yang Lain Itu Sesuatu Yang Baik Baik Saja Nah Kalau Kebetulan Hari Senin Peringatan Peringatan Maulid Nabi Hari Senin Bagusnya Gimana Yang Paling Bagus Kalau Kuat Puasa Ya Puat Puasa Jadi Tidak Pernah Al-Sunnah Mengajarkan Mengajarkan Peringatan Maulid Nabi Jangan Puasa Tidak Jadi Kalau Memang Itu Hari Senin Maka Yang Paling Bagus Puasa Tetap Dijalankan Puasa Tetap Dijalankan Tapi Jangan Menghalangi Orang Yang Tidak Puasa Untuk Makan Jangan Menghalangi Orang Yang Tidak Puasa Untuk Makan Makanya Penyelenggara Maulid Biasanya Menyiapkan Makan Biar Yang Tidak Puasa Bisa Makan Nah Kenapa Kamu Siapkan Makan Karena Menyiapkan Makan Itu Perintah Nabi Muhammad Sallallahu Sallam At Imut Wa'am Kasih Makan Jadi Termasuk Syukuran Jangan Kemudian Orang Ngomong Nabi Puasa Jadi Yang Maulid Itu Namanya Memaksakan Kehendak Gak Seperti Itu Nomor Satu Yang Penting Contoh Niatnya Dulu Di hari Itu Aku Dilahirkan Artinya Di hati Ada Niat Pengen Memuliakan Hari Kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Yang Kedua Dohernya Kalau Tadi Hatinya Hatinya Niru Nabi Hatinya Niru Nabi Nabi Memuliakan Hari Kelahirannya Kemudian Dohernya Bagaimana Puasa Dohernya Puasa Puasa Kalau Enggak Puasa Terus Bagaimana Apakah Ada Amalan Yang Lain Ada Kalau Enggak Puasa Ada Amalan Yang Yang Lain Apakah Itu Memberi Makan Sedekah Menyenangkan Hati Orang Memberi Makan Sedekah Menyenangkan Hati Hati Orang Kenapa Bisa Dikatakan Seperti Itu Apakah Nabi Sallallahu Pernah Mengamalkannya Nabi Mentakrir Para Sohabat Pun Tidak Pernah Merendahkan Justru Sohabat Mengakui Ya Justru Sohabat Mengakui